Intro Saudara-saudari terkasih selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Sipri dalam renungan singkat minggu 23 Agustus 2020, minggu biasa ke-21. Injil yang kita renungkan hari ini adalah Injil Mateus 16 ayat 13 sampai 20. Dalam Injil ini Yesus bertanya kepada para rasul, kata orang siapakah anak manusia itu? Dan kepada para rasul sendiri dia berkata, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Kedua pertanyaan ini menuntut jawaban. Kalau jawaban pertama, jawaban umum menurut kata orang, itu bisa disampaikan kapan saja dan secara spontan. Karena memang kita hanya perlu mendengar, kita hanya perlu memiliki pengetahuan tentang apa pendapat orang tentang Yesus Sang Mesias itu. Kita pun setiap hari sejak awal sudah mengetahui apa pendapat orang tentang Yesus. Kita mengetahui Yesus dari orang-orang melalui renungan, melalui kotba, melalui pengajaran, melalui buku-buku atau renungan-renungan dan sebagainya. Namun pertanyaan yang kedua, dan apakah tamu siapakah aku ini? Inilah yang menuntut pengalaman pribadi akan kehadiran Allah dalam seluruh peristiwa hidup. Kita mengenal Allah secara pribadi ketika kita bergulat atau bergelut dengan banyak persoalan hidup. Ketika kita sakit, kita mengalami pergulatan, memohon rahmat kesehatan dan kesembuhan. Bisa mengalami Allah sebagai dokter, sebagai dia yang menyembuhkan. Ketika menghadapi marah bahaya, kita bisa mengalami pertolongan dan perlindungan Allah. Dan kita bisa menyebut Yesus adalah pelindung, penolong, penyelamat bagi kita semua. Dan apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sebuah bentuk pengakuan iman berdasarkan pengalaman pribadi selama berjalan, menikmati kebersamaan bersama Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang, memangkitkan orang mati, mengusir setan, dan pengajaran-pengajarannya. Menunjukkan kuasa Mesias yang ada di tengah-tengah mereka. Dan itulah yang dialami oleh Petrus. Dan karena itu, Yesus mempercayakan kepada dia kepemimpinan gereja, menyerahkan kunci kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang Katolik, kita pun memiliki pengalaman pribadi atan Allah. Dan pengalaman pribadi itulah yang juga menjadi kekuatan bagi kita untuk berlangkah maju, mewartakan Kristus Sang Juru Selamat itu dalam kata dan perbuatan dalam seluruh dinamika hidup kita. Karena itu, firman Tuhan hari ini sungguh menegaskan pentingnya pengalaman pribadi akan Allah, sambil tidak menafikan atau tidak mengabaikan ajaran-ajaran iman gereja yang menuntut kita untuk menghayatinya. Tetapi, pengalaman pribadi juga perlu untuk memperteguh penghayatan iman kita sesuai ajaran iman Katolik. Mudah-mudahan firman Tuhan yang kita renungkan secara singkat dan sederhana ini, sungguh membuat kita tetap setia kepada Allah, setia pada firman dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Dan teristimewa, sungguh mengenal dan mengalami kehadiran Allah secara pribadi dalam hidup kita, dalam seluruh pergulatan hidup, baik suka maupun duka. Amin. Terima kasih.